Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo para pecinta sinetron cinta setelah cinta dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama Bang Mimin Sarmin yang akan memprediksi alur cerita sinetron cinta setelah cinta episode nanti malam yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan di adegan-adegan selanjutnya dimana disitu terlihat Arya yang sedang akan melakukan meeting di kantor di sisi lain mungkin semua sudah kumpit dan kumpul namun disitu tiba-tiba satu persatu dipanggil cuma Ruben Kusnadi yang agak telat ya guys bukan telat belum juga datang disitu Arya pun mulai curiga ada apa dengan Ruben Kusnadi biasanya Ruben kalau mendengar proyek besar seperti ini dia paling gasik dan paling duluan tidak ingin ketinggalan tentang meeting tersebut semua klien dan manajer semua sudah berkumpul dari tiap-tiap PT disitu cuma PT Kusnadi Ruben belum juga datang namun setelah beberapa kali panggilan dan disitu Arya pun terus mendengarkan manajer-manajer yang lain yang telah gegelandeng kok belum datang juga si Tangkurak Ruben Kusnadi ya guys Oke guys di sisi lain terlihat Starla dan juga Tante Maya yang mana Tante Maya disitu dengan Niko dan juga si Tangkurak Ruben Kusnadi yang yang ingin menjadi pahlawan kesiangan disitu Ruben Kusnadi menjadi pahlawan dede Starla yang telah menunjukkan dimana telah kecelakaan yaitu yang bernama Pak Bondi yaitu ayahnya Starla di sisi lain setelah melihat kedekatan Arya maaf Starla bersama si Tangkurak Ruben Kusnadi Niko dan juga Niko yang sangat heran kepada Starla namun bahagia bagi Tante Kalingking yaitu Nenek Lampir tersebut karena dia sangat setuju sekali seandainya jadi bercerai antara Arya bersama dede Starla dan dinikah oleh si Tangkurak Ruben Kusnadi Nini Kalingking yaitu Nelampir pasti akan senang dan bahagia namun Niko tidak terima kalau seandainya dede Starla didekatin oleh si Tangkurak Ruben Kusnadi namun di sisi lain disitu Starla akan mengadakan rencana yang sangat patah sekali untuk Ruben Kusnadi rencana Starla dia akan menghancurkan namun semua orang tidak tahu terkecuali Johnny istrinya dan juga Billy maka dah itu disitu Niko bengong kedekatan antara dede Starla bersama si Tangkurak Ruben Kusnadi membuat Niko bengong ungkap Niko di dalam hatinya aku ketinggalan ada apa dibalik semua ini dipikir di dalam pikiran Niko seperti itu namun Ruben Kusnadi mengajak kepada dede Starla untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh dede Starla pasti akan ditolong oleh si Tangkurak Ruben Kusnadi namun disitu walaupun mangkel dan jengkel di depan Ruben Kusnadi dan juga mamah Maya yaitu ibu kandungnya Starla dia terlihat baik dan tersenyum namun sangat bahagia dan heran sekali mamahnya Starla apalagi si Tangkurak Ruben Kusnadi semakin baper ya guys kalau melihat dede Starla tersenyum kepada dirinya padahal dede Starla pengen muntah namun rencana ini harus berhasil yang akan menghancurkan si Tangkurak Ruben Kusnadi dengan cara dengan cara dede Starla pengen ketemu dengan ayah kandungnya yang berada di luar negeri itu rencana suatu yang sangat patah nantinya untuk si Tangkurak Ruben Kusnadi ya guys nah oke guys setelah itu Niko mengabalir karena ajakan dan ingin sekali mengantar dede Starla kemana dia pergi namun tiba-tiba datanglah mobil dede Starla yang diantar oleh supirnya dan disitu Niko pun tertawa dan mengejek Ruben Ruben mungkin tidak mau ya kalau dede Starla diantar oleh kamu dan disitu Tante Maya Tante Maya pun langsung berkata kepada anaknya itu dede Starla tarla kamu diantar aja oleh Ruben biar kamu aman namun dede Starla menjawab aku punya mobil sendiri biar aku berangkat sendiri nah oke guys sebelum lanjut mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan mari kita doakan para pemain dan kum sinetron cinta setelah cinta ini agar diberi keselamatan dan dimudahkan segala urusannya dan jangan lupa juga bunda tolong doain sinetron cinta setelah cinta ini agar selalu bertengger di retin nomor 1 dan jangan lupa juga bunda-bunda dimanapun kalian berada tolong dukung terus channel ini agar channel ini seperti channel para tetangga amin ya robal amin oke kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya dimana disitu sidang meting yang akan terjadi namun disitu terlihat star area area yang sangat bingung sekali kok belum juga datang ruben kusnadi namun disitu ruben pun maaf area pun bingung telah memikirkan tentang hal-hal yang mana ruben bersama dede starlah namun dia tidak akan memikirkan hal seperti itu karena dia pun belum tahu apa maksud dan rencana istrinya tersebut disitu di dalam pikiran area dia tidak akan dia tidak akan mungkin untuk cemburu dan sakit hati namun setelah itu tiba-tiba datang anak buah ruben kusnadi yang disuruh ruben untuk mewakili meting tersebut disitu area membayangkan waktu dia ketemu bersama si ruben bersama dede starlah yang masuk ke dalam mobil tersebut disitu mungkin area pun agak sedikit semburu ya namun dia akan memaklumi tentang dede starlah tujuannya apa untuk mendekati si tangkurak ruben kusnadi apakah ada tujuan lain yang direncanain oleh dirinya maka itu ruben maaf dede maaf area pun tidak terlalu nemen untuk cemburu kepada si tangkurak ruben kusnadi disitu terlihat ruben kusnadi yang sudah menyuruh anak buahnya untuk mewakili meting tersebut dan lihat kekeh tetap bersama dede setelah sedang mengurus bapak pondi ya guys selamat menikmati